selamat datang kembali di channel kampung inggris lc in t2 teaching tutorial program with we miss vika nah hari ini special for today I'm going to explain about what the difference between some and any jadi apa sih bedanya some sama any tuh yang harus teman-teman ketahui some dan any dia itu pertama dia berbeda dalam penempatan dalam kalimat kalau some itu khusus dipakai untuk kalimat positif sedangkan any itu khusus dipakai untuk kalimat negatif dan interrogative atau negatif dan tanda katanya contoh nih kedua-duanya teman-teman some dan any ini bisa diikuti oleh non countable yang bisa dihitung ataupun uncountable nantinya bebas hanya berbeda di yang satunya hanya boleh di positif satunya negatif dan interrogative contohnya yang pertama I have some daughters I have some daughters karena di sini ada S nya nih teman-teman berarti daughters ini adalah countable yang bisa dihitung setiap kita memakai some untuk non countable yang bisa dihitung maka nantinya harus ditambah S gak bisa nih kita misalkan I have some book harusnya I have some books terus yang berikutnya ada si bring some water karena water ini adalah uncountable berarti dia gak mungkin banget kalau ditambah waters si bring some water itu tadi tentang penggunaan some lalu untuk yang any ini juga gitu nih bisa dipakai countable dan uncountable contohnya dua kalimat di atas ini adalah contoh yang penggunaannya dalam kalimat negatif contohnya I don't have any friends tetep ya diikuti oleh non countable harus ada S nya di belakang nih any friends bukan any friend I don't have any friends maka friends ini adalah countable karena dia bisa ditambah S bisa dihitung yang kedua I don't have any money aku gak punya uang any money gak boleh pakai any manis no any money karena money itu adalah uncountable ini adalah bentuk yang negatif nih coba kita rubah ke bentuk tanda tanya jadinya gini do you have any friends apakah kamu mempunyai any friends teman Frenchnya banyak nih temen-temen banyak nih Frenchnya yang kedua adalah is there any salt is there any salt karena saltnya itu adalah bentuk uncountable maka saltnya tidak boleh diberi S oke teman-teman itu tadi penjelasan singkat tentang perbedaan penggunakan some dan any so don't forget to like subscribe and share this video if you have any question or even request you can comment below mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC bih! bih!